Mohamed Kudus merupakan winger andalan timnas Ghana dan juga klub Belanda, Ajax Amsterdam, yang lahir di Akra pada tanggal 2 Agustus tahun 2000. Kiprannya di kaca sepak bola bermula di kampung halamannya sendiri, kala Kudus bergabung dengan Strong Tower FC. Kudus pun kemudian mendapati jalannya berkarir di profesional terbuka dari right to frame, setelah tim Denmark, Nordeste Jelan, merekrutnya pada Januari tahun 2018. Usai pindah ke Denmark, Kudus tak serta Merta langsung masuk tim utama. Selama 6 bulan, ia harus bermain bersama tim Akademi Nordeste Jelan terlebih dahulu. Barulah 6 bulan setelah kedatangannya, Kudus melakoni debutnya tepat 3 hari setelah dirinya berulang tahun ke-18. Debutnya hadir saat-saat Nordeste Jelan tumbang dari Braun Mieff. Di Nordeste Jelan sendiri Kudus bertahan selama 2,5 tahun saja dengan mencatatkan 57 penampilan dengan sumbangan 14 gol dan 3 asis. Penampilan itu yang membuat tim mencari bahkan Ajax Amsterdam menggoyongnya untuk bermain di Klum Jong Ajax Amsterdam, dan melakukan debutnya di tim senior Ajax. Kisah masa kecil Kudus, pemuda kelahiran Ghana, tanggal 2 Agustus tahun 2000, itu mengungkapkan sebagian besar masa lalunya. Kota Raja, adalah lingkungan yang populer dan berpenduduk di Akra, di mana sejumlah besar orang bermayoritas muslim dan berbicara dalam bahasa hausa. Penduduk di sana bekerja keras mencari nafkah dalam bertahan hidup termasuk keluarga Kudus. Ibu dan neneknya, semuanya membantu membesarkannya, bekerja sangat keras untuk menghidupi Kudus dan ketiga kakaknya. Mereka terkadang menjual makanan lokal bernama Tulo Zafi. Inspirasi ibu pula yang membuat Kudus memberi tagar ibunya sebagai tagar meguro di Instagram miliknya yang artinya menjual Tulo Zafi. Ibu Kudus memainkan peran penting dalam hidupnya. Misalnya, ibunya terlihat menjual makanan di Akra, berdoa dan merangkul putra bungsunya di setiap momen foto. Di akhir lagu, Kudus memberikan pernyataan, dia, sang bunda, mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga saya dan keluarga saya. Dalam wawancara sebelumnya di Denmark, di mana dia bermain untuk Nordest Jalan, Kudus mengisyarankan keluarganya tidak kaya atau miskin minima. Dia tidak pernah pergi tidur dalam keadaan lapar, tapi mungkin karena orang lain sering mengorbankan dirinya untuk itu. Bukan urusan saya untuk menguraikan kehidupan pribadinya, kata Jan Laursen, Direktur Olahraga Nordest Jalan. Apa yang dikatakan video itu adalah bahwa dia akan selalu ingat dari mana dia berasal. Selain pemainnya, Kudus, dia juga sangat pintar untuk anak seusianya. Dia selalu waspada dengan apa yang terjadi di sekitarnya, di bebernya. Kudus juga memposting foto buku, para limpiade atau benuanya, disertai dengan pesan mendalam. Playmaker berbakat berusia 20 tahun itu cukup memberikan pelajaran hidup yang bijaksana kepada para penggemarnya. Berkat doa dan usahanya, kini bisa bermain di Eropa dan menjadi kebanggaan para penggemarnya. Mohamed Kudus masuk dalam deretan pemain muda yang diboyong gana ke Qatar. Dia masih berusia 22 tahun, tapi sudah menjadi andalan Black Stars. Untuk mengetahui lebih jauh tentang sosok Mohamed Kudus berikut urayannya. Jembolan Akademi Right to Dream. Pada tahun 2018, bersama dua orang rekannya, Mohamed Kudus hicrah ke Denmark. Mereka bergabung dengan Nordest Jalan dan menjalani debut pada tanggal 5 Agustus tahun 2018. Mohamed Kudus menjalani partai pertamanya sebagai seorang striker. Dia juga menjadi pemain perhuda ke-9 yang melakoni debut bersama Nordest Jalan. Dikuti Erik Ten Hag, pada kursa transfer musim panas 2020, Mohamed Kudus bergabung dengan Ajax Amsterdam. Dia dikontrak dengan durasi 35 tahun. Dia menjadi anak dua Erik Ten Hag yang saat itu masih menangani Ajax Amsterdam. Bahkan, pelatih asal Belanda tersebut menyebut Mohamed Kudus sebagai pemain luar biasa. Kita akan melihat bintang baru tiga tahun ke depan. Ia bernama Mohamed Kudus, berarti kota suci. Karena sinarnya yang terang kota kudus, membuat klub-klub besar Eropa berburu linta dari tangannya. Klub Barcelona, Liverpool dan Manchester United sudah menyatakan kesiapannya memakai jasa Mohamed Kudus. Tentu Ajax Amsterdam membanderol mahal tanda tangannya, dia dijual dengan harga 45 juta pound sterling. Harga yang pantas dengan hajol dan permainannya usia yang baru 22 tahun. Kita tunggu kelanjutannya sohib olahraga. Sekian kisah Mohamed Kudus, terangnya bersinar di Eropa. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe ya, biar tim kami lebih semangat lagi. Membahas sisi lain sepak bola. Wassalam Sobat Olahraga. Terima kasih telah menonton video ini.